ini guys aku dapet giveaway lagi dari mas bagas nih dan ini aku udah di rumahnya mas bagas ya tapi mas bagasnya lagi kerja jadi aku disambut sama bapak ya itu bapaknya mas bagas dan ini burungnya ada di depan teman-teman untuk giveaway yang dikasihkan mas bagas untuk saya nih jadi untuk tahun ini aku dapet dua trotol anis merah ya terima kasih sekali mas bagas yang udah kasih giveaway dua kali ke saya ya dan alhamdulillah kemarin yang kena slot itu udah rajin ngeriwik teman-teman kan di tempat saya nanti kalau ada waktu selang atau waktu longgar saya kasih videonya teman-teman yang kena slot kemarin yang pada waktu itu di tempatnya Mas Yogi ya kena slot dan kalau ada yang belum nonton videonya bisa kalian Scroll atau ini ya untuk judul videonya yang kena slot ya itu sekarang udah rajin ngeriwik ya di tempat saya dan ngakrak kayak gitu ya teman-teman tapi belum mau ngeplong ya dan untuk apa namanya ini paruhnya itu masih tidak simetri seperti ini ya kalau orang Jawa bilang ya itu perot ya atau pentor gitu ya teman-teman ya alhamdulillah sekarang udah rajin banget untuk ngeriwik dan juga ngakrak kayak gitu jadi setiap kali aku embunin dia aku keluarin di jam setengah enam kayak gitu dia udah ngakrak-ngakrak kayak gitu kalau ada yang seniornya itu ngeplong-ngeplong atau bahkan sampai teler seperti itu teman-teman ya wah matur nubah nun sangat oke teman-teman ini aku disugitah sama Bapak ya Bapaknya Mas Bagas oke jadi ini aku balik dulu kameranya giveaway rotolan anis merah yang dikasih Mas Bagas ke saya teman-teman nih teman-teman untuk nomor serinya ya 2317 tuh udah terperang nama saya di sangkarnya tuh di atas ininya Mas Gidang Pak Pak Matur Bandung siap-siap ya di atas pintu sangkarnya nih ada tulisan nama saya nih dan ini untuk burungnya ini burungnya nggak apa ya nggak giras-giras liar kayak gitu teman-teman tapi ini girasnya giras mapan ya aku paling seneng kalau rotolan anis merah itu girasnya giras mapan seperti ini teman-teman tuh kalau giras liar itu agak-agak susah jinak kayak gitu teman-teman sampai dia ngeplong-ngeplong dia kadang kalau kita deketin masih kelabakan ya tapi kalau giras mapan kita deketin dia tetap akan tetap tenang gitu di tangkringan jadi nggak kelabakan nggak banyak gerak kalau ini sih girasnya giras mapan ya tuh kalau giras mapan seperti ini dia cuman seperti itu ya loncat-loncat ini bukan takut karena saya teman-teman jadi untuk throttle line itu takut karena ini ya karena aku pakai stabilizer ya dan juga ada kamera atau HP jadi dia takutnya itu karena takut bukan orang ya bukan takut karena orang tapi takut karena ini ada HP dan juga tonksisnya atau stabilisernya ini teman-teman jadi dia merasa terancam kayak gitu jadi otomatis dia merasa takut guys ya jadi burungnya ini sehat teman-teman oke aku coba turunin dulu biar kelihatan jelas guys nah ini udah aku taruh bawah dan disitu kelihatan ada satu potong bagian sayapnya ya ada yang mau patah tuh teman-teman nah tuh ada yang patah karena mungkin dia takut sesuatu jadi dia loncat-loncat atau kelabakannya itu jadi kena di bagian satu sayapnya yang bagian kanan itu guys kalau dari kalian lihat ya bagian sebelah kiri nah kalau seperti ini bagian kanan tuh guys nah ini tuh ya jadi ini burungnya sehat untuk kotorannya pun juga kering-kering kayak gitu teman-teman ya tapi besar-besar ya nggak kecil-kecil aku paling suka kalau kotoran yang kotorannya tuh kering tapi kecil-kecil ya ini besar-besar oke sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada Mas Bagas ya karena udah dua kali ngasih giveaway kepada saya yang kemarin di seri nomor serinya yaitu 624 kalau nggak salah yang kena senot itu dan sekarang udah aktif banget untuk refik-refik halus dan yang kedua yaitu di nomor serinya 2317 nih jadi seperti ini penampakan burungnya nih ya jadi untuk giras liar sama girasmapan perbedaannya kalau giras liar itu kita deketin dia akan kelabakan terus teman-teman sampai dia itu manggap-mangap tapi kalau girasmapan nah seperti ini nih ya nih kalau girasmapan seperti ini kita deketin ya dia takut cuman takut-takut apa ya takut-takut ayam nggak gitu ya nggak kelabakan seperti itu teman-teman tuh dan ini dadanya pun juga masih rotol ya belum sepenuhnya merah teman-teman karena burungnya agak-agak takut melihat di bagian dadanya agak-agak susah teman-teman jadi untuk dadanya itu belum sepenuhnya merah masih ada bagian yang berwarna troto ya itu ya mohon maaf ini aku pulang kerja jadi untuk shootingnya hanjay shooting untuk rekamnya yaitu pada waktu maghrib guys karena aku pulang kerja tadi aku sempat kesini dulu untuk nitipin nah itu kelihatan ya nih di bagian dadanya itu belum sepenuhnya merah masih ada bagian trotolnya apalagi di bagian kepala sampai leher itu masih berbentuk trotol guys ini ya jadi ini trotolan terakhir guys ya dan untuk trotolan yang lain sudah habis nih nih nggak ada burungnya itu nggak ada burungnya dan ini sangkarku yang aku bawa dari rumah untuk membawa itu yang 2317 itu nah ini untuk sangkar-sangkarnya itu udah pada kosong ini ada satu trotol yang udah merah tapi punyanya masian yang dititipin disini beliau beli 10 ekor atau berapa 10 ekor kayaknya ya 10 ekor udah diambil sekitar 4 ya jadi masih ada 6 disini ini dititipin disini temen-temen oh ya untuk temen-temen ini orderan terakhir ya di tempatnya mas Bagas yaitu pengambilan di tempatnya Pak Wayan ini adalah orderan terakhir atau last order yaitu mas Bagas ngambil di tempatnya Pak Wayan karena sudah sama sekali sudah tidak ada apa namanya perotolan di tempatnya di tempatnya Pak Wayan besok minggu itu datang 10 ekor temen-temen halo datang 10 ekor untuk hari minggu besok ya yaitu tepatnya pada tanggal ini tanggal berapa guys bentar guys sekarang tanggal 18 berarti ini hari Kamis berarti sekitar tanggal 22 ya bentar dulu guys ya tanggal 21 tuh tanggal 21 hari minggu besok 21 Juli tahun 2024 itu mas Bagas order lagi 10 ekor dan itu less order ya atau sama sekali di Pak Wayan tuh udah dikuras habis sama Mas Bagas dan dari 10 itu kalau nggak salah ya 5 ekor itu simpenan dari Pak Wayan ya kalau di Jawa itu namanya pusakanya jadi itu simpenan Pak Wayan maksud saya itu yang 5 ekor nah itu bisa kalian nggak tau ya ini di apa namanya di jual apa nggak sama Mas Bagas tapi kemarin menurut keterangan dari Mas Bagas mau ditelerin dulu gitu baru dijual tapi nggak tau ya untuk besok keterangan atau penjelasan dari Mas Bagas mungkin berubah bisa dijual semua apa mau disimpen sampai teler kayak gitu tapi saya kurang paham karena disini nggak ada Mas Bagas jadi aku nggak bisa nanya untuk untuk nanti di tanggal 21 saya kesini lagi untuk review yang 10 ekor trotolan dari apa namanya dari Bali itu temen-temen jadi nanti kita langsung tanya-tanya Mas Bagasnya ya karena ini nggak ada Mas Bagas yaudah aku cuman sesuai apa yang dibilangkan Mas Bagas kalau nggak salah itu yang 5 ekor itu mau disimpen alias mau dikalarin ya dan semoga nanti bisa dijual sama Mas Bagas atau diedarkan ya ke customer-customer jadi 5 ekor itu bener-bener simpenan atau pusakanya Pak Wayan jadi dikasihkan ke Mas Bagas ya untuk yang 5 ekornya yaitu dia ngambil dari petani-petani karena kemarin stoknya di Pak Wayan itu memang bener-bener habis tapi untuk Mas Bagasnya itu maksa order lagi secara otomatis Pak Wayan kekurangan trotolan jadi dia harus nyari-nyari lagi ke petani-petani dan dapatlah 5 ekor lagi untuk trotolan jadi bisa dikirim ke Jogja jadi genap 10 ekor untuk besok minggu ya ya mungkin kita lihat aja nanti di tanggal 21 besok itu dikirimnya 10 ekor atau berapa ekor ya teman-teman ya tapi yang jelas yang 5 ekor itu simpenan dari Pak Wayan pusakanya dan nanti semoga di jual sama Mas Bagas jadi kalian bisa mendapatkan apa namanya simpenan dari Pak Wayan itu teman-teman oke itu teman-teman jadi untuk kalian ya kalau ada yang belum kebagian dan mau membeli atau mau order trotolan di tempatnya Mas Bagas karena kemarin belum kebagian atau enggak kebagian nah ini kesempatan kalian yang terakhir di tahun 2024 ini buat amunisi kalian di tahun 2025 nanti teman-teman jadi nanti di tanggal 21 itu pas aku review langsung kalian kalau ada yang suka langsung kalian screenshot ya dan langsung kalian kirimkan ke Mas Bagas Mas Bagas aku pengen yang ini nanti tunggu tanggal namanya di tanggal 21 guys oke itu aja untuk videoku kali ini karena aku mau mereview untuk giveaway-nya yang diberikan pada saya sekali lagi dari Mas Bagas saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Bagas karena di tahun ini aku dapat peluang giveaway dua kali ya yang pertama yang kena senot sekali lagi udah ngerewe ya udah aktif banget untuk revikanya dan juga apa namanya itu ngakrak-ngakrak dan sekarang yang ini yang baru saya ambil ya 2317 oh iya untuk teman-teman jadi untuk kalian yang mau ambil trotolan ya jaminan jantan seumur hidup ya nggak usah khawatir di temannya Mas Bagas akan digaransikan seumur hidup ya untuk trotolan kalian jika memang tidak bunyi sesuai yang kalian kendaki ya pada umumnya nih untuk trotolan naris merah kan di umur 6 bulan 7 bulan itu sudah ngeplong nah jika memang mungkin sampai 1 tahun belum ngeplong kalian kembalikan langsung bunyi Mas Bagas ya nanti uang 100% kembali normal ya seperti yang kalian beli misalkan kalian beli 1 juta 100 ya akan dikembalikan 1 juta 100 burung yang ada di tempat kalian dikirim tempatnya Mas Bagas itu ya jaminan 100% jantan teman-teman nggak usah khawatir cacat jika sampai di tempat kalian langsung diganti sama Mas Bagas karena di videoku sudah ada yang kemarin tempatnya Mas Yogi itu kena senot langsung diganti sama Mas Bagas ya jadi nggak usah khawatir jaminan full ya di tempatnya Mas Bagas itu jaminan full kalian nggak usah khawatir nanti gimana-gimana ya yang jelas jika di tempatnya Mas Bagas sering BS itu memang bener-bener dijamin jantan nih guys oke guys gitu aja dan saya ucapkan banyak terima kasih dan tunggu nanti untuk reviewnya trotolan pusakanya atau simpenannya dari Pak Wayan di tanggal 21 semoga kalian beruntung ataupun semoga mau dijual sama Mas Bagas nih guys oke gitu aja dan see you next time in my video mas ya 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 ya